Pemirsa sebanyak 35 anggota DPRD Labuhan Batu Selatan periode 2024-2029 resmi dilantik. Dari keseluruhan anggota Dewan ini, 5 diantaranya merupakan kadir Partai Perindu dan merupakan parpol perai suara dan kursi terbanyak. Alhasil Perindu pun resmi menduduki jabatan Ketua DPRD dan menunjuk Ari Winata sebagai Ketua Sementara. Sebanyak 35 anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Selatan periode 2024-2029 resmi dilantik. Pengucapan sumpah janji anggota legislatif ini berlangsung Rabu siang kemarin di ruang rapat paripurna DPRD Labusel. Dari keseluruhan yang dilantik, 5 diantaranya merupakan kadir dari Partai Perindu. Partai Perindu sendiri memperoleh suara sebesar dari 5 dapil yang ada pemilihan legislatif 14 Februari lalu. Inilah yang menjadikannya sebagai parpol perai jumlah suara serta kursi terbanyak di DPRD Labusel. Sebagai perai kursi terbanyak, Perindu menunjuk Ari Winata sebagai Ketua DPRD Sementara. Sedangkan wakil Ketua DPRD Sementara adalah Roma Donasution dari Partai Golkar. Ketua DPRD Labuhan Batu Selatan sementara Ari Winata mengatakan akan berkoordinasi dengan anggota DPRD lainnya yang baru dilantik sembari menunggu Ketua DPRD definitif ditetapkan. Dirinya juga menyampaikan ucapan rasa terima kasih ya kepada masyarakat yang telah mempercayainya hingga terpilih menjadi anggota Dewan. Terima kasih. Terima kasih. Ketua DPRD Partai Perindor Labusel Ari Winata mengaku sangat bersyukur meraih lima kursi JDPRD Labusel. Jumlah ini meningkat dari periode sebelumnya yang hanya satu kursi. Selanjutnya untuk menetapkan Ketua DPRD Definitif, pihaknya telah mengusulkan tiga nama ke DPP Perindu yang mempunyai Wewena. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada masyarakat Ketua Perindu Selatan yang telah mempercayakan kepada Partai Perindu. Kita semuanya kita serahkan kepada pimpinan Partai Ketenggi, pimpinan pusat Partai Perindu. Saya tidak bisa menjawab hal itu karena semuanya prosesnya kebenaran sesuai dengan jendela dari Partai Perindu dan pimpinan pusat. Kalau kami sebagai DPD Perindu Labuan Batu Selatan, hanya sempatnya mengusulkan. Yang mengusulkan ada tiga nama, Ari Winata, Bakirabe, dan Haji Jauh. Terima kasih. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, INews melaporkan.